Alkisah, di suatu desa terpencil dekat sungai yang dikelilingi hutan belantara, ada seorang nelayan bernama Pak Ambo. Suatu ketika Pak Ambo sedang memancing di sungai tanpa sengaja menemukan buaya kecil yang terluka di tepi sungai, ternyata buaya kecil itu terluka akibat hendak dimangsa oleh gorila penghuni hutan. Dengan cepat ia berlari menyelamatkannya dan membawanya pulang untuk mengobati luka pada buaya kecil itu. Setiap hari Pak Ambo memberi makan dan merawat buaya tersebut hingga sembuh dan tumbuh besar, dan buaya itu diberi nama Rizka. Mereka menjalin persahabatan yang tak terduga. Setiap hari, Pak Ambo dan Rizka bersama-sama menjelajahi hutan dan sungai, meskipun banyak yang skeptis. Pak Ambo tahu bahwa dibalik rahang kuat Rizka, ada hati yang lembut. Suatu ketika desa dihadapkan pada bahaya banjir, Rizka dengan cepat beraksi. Dengan kekuatannya, ia membantu warga dan ternak Pak Ambo untuk mencapai tempat yang lebih aman. Seluruh desa akhirnya menyadari bahwa persahabatan Pak Ambo dan Rizka membawa kebaikan yang tak terhingga. Silahkan subscribe, share, dan like channel ini jika Anda suka videonya supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!